Isi perlindungan itu kan termasuk adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan dan ya, upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan hak-hak pemohon atau nanti terlindung LPSK katakanlah kalau udah diputus itu banyak sekali diatur dalam undang-undang dan pemberian bantuan itu untuk apa? agar aman, saksi korban itu yang secara undang-undang memang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai kentuan undang-undang ini jadi definisinya kan luas bantuan itu adalah bisa bantuan medis akibat tidak pidana kemudian fasilitasi reapsikologis maupun psikososial itu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!